Ada juga ya perlu dikasih ikan dulu gitu kan Nggak selalu pancing dulu loh Dikasih pancing belum tahu mancing Baru di jaman Jokowi perizinan itu UMKM tahu izin Ada IUMK dulu, ada NIB sekarang Dulu 9 tahun yang lalu itu kan kita Apa itu merk? Ya kan? Halal apa itu? Nggak penting amat gitu kan Supaya UMKM itu juga punya value Punya identitas Punya badan usaha, badan hukum yang dilindungi Ini Pak, mau tanya Presiden kan udah kepilih nih Presiden atau presiden udah kepilih Kira-kira dampaknya apa saja itu? Buat UMKM Ya jadi kalau menurut saya ya Presiden Prabowo terpilih nanti Semudah-mudahan sesuai dengan Reel Kaun ya Atau keputusan KPU Prabowo Gibran menurut saya akan Peduli dengan UMKM Karena Gibran sendiri kan selama ini juga sudah Menunjukkan itu di Solo Nah salah satu yang saya lihat Penting adalah Program makan siang gratis Nah makan siang gratis itu kan Bayangin Ada jutaan anak sekolah setiap hari dikasih makan siang gratis Nah ini yang menyediakan ini siapa gitu Mudah-mudahan sih ini orang-orang teman-teman UMKM Iya kan Karena Kalau itu diolah Atau misalnya di satu konsorsium Dibuat perusahaan tersendiri untuk ngurusin itu Terus Apa dampaknya terhadap UMKM gitu Tapi kalau itu diberikan kepada UMKM Saya yakin Bisa terlaksana Atau UMKM juga sudah sering kok pesanin Jumat Merkah gitu ya Soalnya 100 dus, 200 dus setiap hari atau setiap Jumat gitu Kan sudah sering juga gitu Menurut saya sih mampu Nah kalau itu diberikan kepada UMKM Pasti Itu sudah jelas dampaknya Saya perhitungkan kurang lebih Kalau saya baca ya Kurang lebih 1.800.000 Orang akan mendapatkan pekerjaan lah Dari program itu Bayangin seluruh Indonesia loh Makan siang gratis Untuk anak sekolah gitu Nah kalau itu tiap hari sudah jelas-jelas Ekonomi berputar Anggarannya aja kan lumayan tuh Hampir 450 sekian triliun Gitu Ya saya juga sebenarnya berharap ya Program pemerintah atau presiden terpilih ini Tidak mengulang-ulang yang ada Apalagi hanya copy paste gitu Tapi menurut saya lebih baik pemerintah itu Tidak ngasih uang tapi ngasih pekerjaan Tadi untuk catering tadi Untuk UKM yang berkecimpung di olahan pangan Atau makanan gitu kan Kan daripada dikasih uang bantuan gitu kan Lebih baik pekerjaan itu Ada orderan udah jelas sepanjang hari sepanjang tahun kan gitu Itu kan baru kalau Kalau benar-benar dilaksanakan kan Karena belum pernah sebelumnya gitu Tapi kalau kita belajar kita lihat Waktu covid kemarin kan banyak juga program-program seperti itu kan Soalnya pengadaan jamu Pengadaan apa Masker Pengadaan ngasih makan juga Kan gitu kan Nah Yang program makan siang gratis ini Akan menjadi program baru untuk UMKM khususnya Olahan pangan gitu kan Kalau itu memang diberikan pada UMKM Tapi kalau itu misalnya sudah ada konsorsium perusahaan besar Terus yang mengelola semua Ya itu sama aja dari pemerintah untuk konglomerat gitu kan Nah kalaupun itu nanti jatuh ke UMKM Udah pasti udah dipotong-potong-potong Lah terus dikasih makan berapa Ya kan Gitu Jadi ada kesulitan memang ketika itu langsung ke UMKM Bayangin Jutaan loh Iya kan Berapa sekolah gitu Nah Nah gitu Jadi itu menurut saya Itu satu Itu satu program baru Nah program berikutnya menurut saya juga perlu ya Ya harus kreatif lah Saya lihat kan Gibran itu sudah Kreatif juga di Solo gitu ya Jadi Ada terobosan-terobosan Yang kita harap sih sebagai UMKM Dia langsung ke UMKM gitu Pasport di UMKM Tapi Begitu dilihat kenyataannya ternyata Maklar semua gitu Gitu menurut saya Jadi Pasti ada ya Saya yakin akan ada Tapi memang itu Saya yakin gak akan 2025 Saya yakin belum 2026 Mungkin ya 2027 ke atas itu gitu loh Iya harus bersabar Jadi jangan ada yang Yang bilang Mana nih makan siang gratisnya Ya emang segampang itu Apalagi ini seluruh Indonesia loh Lu bisa bayangkan Mereka-mereka yang di pelosok sana Iya kan Untuk Mereka kan kita banyak lihat tuh Mau ke sekolah aja mereka harus naik perahu Nyebrang sungai Lalu gimana yang menyediakan itu Nanti makanan itu gitu loh Iya kan Tapi konsep dari konsep kan bagus Syukur-syukur gitu Misalnya Kan harus terpenuhi tuh Syarat gizinya kan Ada dagingnya Ada susu misalnya Ada sayur-mayur Dan sebagainya Nah bayangkan Kalau itu diambil dari Lokal Misalnya Sapinya Untuk sapinya Ya dari petani sapi Peternak sapi Jadi gak usah diimport gitu loh Terus sayuran Ya dari petani sayur gitu kan Terus apa lagi gitu Kalau bisa yang dari ada kan Akhirnya Petani gak susah-susah Dia nawarin Produknya keluar lagi Gak sulit memasarkan Karena sudah Langsung tercover Di makan siang gratis gitu Karena itu Cukup besar loh 400 Triliun lebih Ya jadi sebenarnya kan Program Pemerintah Tahun 2024 Oktober ya Oktober 2024 Wajib halal Nah pemerintah sebenarnya kan Tahun 2 tahun ini kan sudah Sudah Bagus sih menurut saya ya Artinya di eranya Jokowi itu ya Jadi contoh dulu Kita bandingkan dulu deh Dulu begitu sulitnya Ketika halal itu Dipegang oleh MUI gitu Setelah dipegang oleh Departemen agama Lewat badan halalnya ini Jaringan halalnya ini Sudah lebih mudah Pertama Dia sudah Menciptakan Atau Melatih beberapa orang Di masyarakat itu Yang bisa Membantu Mendampingi Membantu Sampai dia keluar halalnya Kedua itu mereka kan dibiayain tuh Dia dikasih honor lah gitu Kan itu sudah bagus Dan efektif menurut saya gitu Jadi Mereka yang aktif nyari Siapa nih UKM gitu Jadi itu sudah bagus Terus Apakah kemudian Sudah semua Pasti belum ya Target mereka juga Saya yakin Belum semua lah gitu ya Karena begitu banyaknya UMKM ini Tapi Kedepan ini Mau tidak mau Tinggal nanti penegakannya Kalau itu sudah berlaku Benar-benar ditegakkan Kenapa enggak gitu loh Kalau tidak ya pasti akan ya Terlupakan ini gitu Tapi kalau itu benar-benar ditegakkan Tapi Sanksinya Maksudnya Sanksinya ya wajib Dikasih tahu Diberi waktu lagi Untuk ngurus Itu masih bagus gitu Tapi jangan langsung di Wah ini Tidak halal nih Langsung di Dikandangi Atau di Ya gitu Karena ini Masih banyak yang Kurang tahu Bisa Karena ini dua tahun ini Kan udah tahun politik Semua sudah berpikir politik Masyarakat dicekoki Beritanya politik Media juga Cekoki beritanya politik Sehingga Tadi Halal gratis ini Fasilitasi halal ini Itu kan jadi Kurang Terekspos gitu kan Nah jadi Itu ada Ada faktor disitu Sehingga mungkin Masih banyak orang yang Belum Mengerti Belum tahu Tentang fasilitasi halal ini Mudah-mudahan itu Masih bisa diperpanjang Tapi tetap Menurut saya harus Nanti peraturannya Setelah diberlakukan Itu peraturannya Dijalankan gitu loh Jadi jangan sampai Cuman Ancaman Ancaman Ingat gak waktu 2015 dulu MEA Masyarakat ekonomi Asia gitu kan Orang kan Akan seperti apa Seperti apa Waktu itu Akan orang Orang Asia Akan bisa jualan disini Bisa jadi UMKM Di Indonesia Sebaliknya Gitu kan dulu Eforionya kan begitu Menakutkan gitu Lah setelah 2015 2015 2015 Sampai sekarang Mana Kok gak ada boomingnya lagi Kok gak ada lagi Kok gak ada tetangga saya Yang orang Orang apa Orang Thailand Misalnya jualan Gak ada tuh Gitu loh Jadi isunya itu Terlalu besar Tapi Begitu ternyata Dulu kan dibilang 2015 Hati-hati Semua udah MEA Bebas Mas ini Tetanggamu Nanti akan ada Jadi jualan Bakpia Jualan apa Mana gak ada itu Gitu Kurang lebih seperti itu Bahkan Itu juga gak di ini lagi Gitu loh Dulu harus ada Sertifikasi apa Dari 2015 Sampai sekarang Hampir 9 tahun Mana nih Gitu loh Yang sertifikasi Yang apalah Mana gitu loh Jadi Halal ini juga Jangan seperti itu Tapi Diambil alih dari MUI Kesini Ya harusnya Udah bagus Jangan balik lagi Gitu loh Jangan balik lagi Gitu loh Jadi Perizinan Itu penting Buat UMK Dan saya Saya Menyadari ya Baru di zaman Jokowi Perizinan itu UMKM Tahu izin Ada IUMK dulu Ada NIB Sekarang Halal Gratis Terus Apa Merk Dulu 9 tahun yang lalu Itu kan Apa itu Merk Ya kan Halal apa itu Gak penting Amat Gitu loh Nah Kok UMKM Ketika ditanya Bang Mana izin Yang gak ada Mau buat CPG Gak mungkin Buat PT Gak mungkin Nah yang gitu Gitu loh Jadi Mudah-mudahan Sih Semua yang Dijalankan itu Benar-benar On the track Dan Diteruskan Gitu loh Jangan sampai Iya Jangan sampai Nanti beralih lagi Malah di bisnis lagi Balik lagi ke MUI Halalnya Gitu kan Terus Yang penting lagi Sebenarnya Merk ini loh Merk ini Hak patent ini Yang masih sekarang ini Masih Menurut saya Masih Belum jelas Ya masih belum Padahal Jokowi bilang Kita harus sadar Merk Dan itu Hak kekayaan Intelektual Gitu Tapi sampai sekarang Kan Masa Ngurus Merk Misalnya Bisa setahun Dua tahun Gitu Sudah diurus Dua tahun Suratnya malah bilang Merk anda Tidak lolos Nah terus Setahun dua tahun Kemarin Ngapain Gitu loh Nah gitu Jadi Ini yang harus Di ini Ya mudah-mudahan lah Merk Halal Perizinan Yang bercerita Dengan UMKM itu Benar-benar Direalisasikan Supaya UMKM itu juga Punya Value Punya Identitas Punya Badan Usaha Badan hukum Yang Dilindungi Gitu Itu Jadi menurut saya Sebenarnya Ini yang menjadi Harus kita Menjadi perhatian lah ya Perhatian pemerintah Artinya tidak mengulang-ulang Kesalahan-kesalahan Pemborosan Gitu ya Nah tapi kita juga Sebagai warga negara Sebagai UMKM Udah mulai peduli nih Kalau memang ada Apa Ada anggaran perhatian pemerintah Itu coba kita lihat gitu loh Itu sampai apa enggak Jadi kita juga harus Harus jemput bola lah Harus Apa ya Harus aktif juga gitu loh Karena Jangan sampai Program yang bagus itu Akhirnya jadi Cuman Ajang Manfaat Buat segelintir Oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Gitu Nah Harapannya Sebenarnya Tetap harus Dibentuk gitu Benar-benar Dikaji Program itu Dan diawasi Sampai Apa Supaya Program itu Benar-benar Memang kalau untuk UMKM Ya Bermanfaat untuk UMKM Gitu Ya Contoh misalnya Jangan sampai Misalnya ada bantuan Bantuan alat gitu ya Ke UMKM Gitu Tapi ternyata Bantuan itu Misalnya Anggarannya 1M Ya kan Tapi ternyata Jatuhnya kan Realisasinya Cuman Berhasil 400-500 Juta gitu Nah itu 500 kemana Gitu kan Nah Atau Harusnya Alatnya A Kualitas A Gitu ya Spesifikasinya A Gitu Ternyata Akhirnya jadilah Asal ada Gitu Sehingga Gitu dipakai Rusak Gitu Nah begitu rusak Underdealnya Juga Susah didapat Gitu kan Atau juga Yang sering terjadi Selama ini ya Ada bantuan Misalnya Bantuan itu Ternyata Gak bisa digunakan Kenapa Oh listriknya Tinggi Portnya tinggi Padahal bantuan Di desa yang Listriknya aja Masih Hidup nyala Gitu Atau hidup mati Gitu ya Nah gitu Enggak Kadang gak sesuai Juga Gitu loh Atau Misalnya Gini Usahanya Masih Kapasitas 10 kilo Eh dikasih Mesin Untuk 100 kilo Gitu kan Ya kan Jadi Kalau dipakai Boros Enggak dipakai Eman Gitu Nah itu sering Terjadi selama ini Nah hal-hal itulah Sebenarnya Yang perlu Kita lihat Ada perubahan lah Di Presiden yang Terpilih ini Gitu Menurut saya sih Ya jadi Selama ini Sebenarnya kan Bantuan modal ini Dianggap Katanya kan Tabu ya Jangan memberi uang Tapi beri Baratnya Jangan memberi Umpan Tapi beri pancing Gitu kan Jangan beri ikan Gitu Ini Ada benarnya Gitu Tapi di satu sisi Ada juga Ya perlu dikasih Ikan dulu Gitu kan Gak selalu Pancing dulu Dikasih pancing Belum tau mancing Gimana Ya kan Kan proses Sebelum itu Gitu loh Mindsetnya dirubah dulu Contoh misalnya Ada KM Kemasan lah ini Dikasih bantuan Siler Tapi mereka Masih lebih nyaman Pakai lilin Udah dikasih bantuan Siler Begitu Selesai pelatihan Mereka balik aja Main lilin Gitu kan Karena buat mereka Lebih efesien Lebih efektif Gitu loh Nah jadi Kayak seperti itu Jadi harus Ada saatnya Dia masuk ke Siler Gitu loh Jadi jangan langsung Gagak-gagahan Akhirnya Pemborosan Nah seperti itu Jadi kalau ditanya Apakah penting Apa Bantuan modal Gitu Menurut saya masih penting Bantuan modal Cuman ya memang Harus selektif Jadi Terus besarannya juga Jangan tiba-tiba Usaha masih kecil Kasih 100 juta Gitu kan Ya disesuaikan lah Levelnya Gitu loh Kalau memang Proses perputaran Usahanya masih di 10 juta 50 juta Ya dikasih Kurang lebih segitu Gitu Jangan tiba-tiba Karena ini ada dana nih Ayah ku kenal ini Dikasih Misalnya gitu kan 100 juta Tapi Bagi misalnya Ya itu kan Gak tepat Sasaran Jadi saya Saya perlu Jadi jangan ada orang Juga mau nafik UKM itu Jangan dikasih Cekoki uang Gitu loh Jangan lupa Konglomerat itu Dicekoki uang Juga Cuman jumlahnya Besar Contoh Motor listrik Iya kan Motor listrik Bayangin Yang bikin ini Perusahaan besar Konglomerat Produknya Harga misalnya 20 juta Orang belum mampu beli Tidak tertarik Akhirnya diiming-iming Sama pemerintah Disubsidi 7 juta Gitu kan Coba Produk yang dihasilkan Konglomerat itu Untuk dibeli oleh Masyarakat tidak mampu Pemerintah keluar duit 7 juta Per Per satu unit Coba Kenapa Kalau UKM Misalnya Karena perlu juga UKM Kalau dia buat pelatihan Apa Buat bantuan Atau buat pameran Buat dibeli Produknya Gitu kan Kenapa Kalau itu Oh tidak mendidik Loh konglomerat itu Mendidik apa enggak Gitu Jadi Harus Ininya lah Ditetap Dilihat sesuai Kodratnya Menurut saya Gitu Ya kodratnya UKM itu Dibantu Gitu loh Bukan konglomerat yang Gak mereka Oh kami kesulitan jalan Gini-gini Akses Dibangun Oh kami Kalau dibayar pajak Terlalu besar Terlalu mahal Kalau bisa 5 tahun Jangan dibayar pajak dulu Ya dipenuhi Kalau UKM coba Ya kan Bahasanya mungkin Bukan diperas Tapi Seolah-olah Kalau nolong UKM itu Berlebihan gitu Kan Gak bisa begitu Gitu menurut saya Nah padahal yang besar Satu perusahaan besar Nolongnya misalnya 101 juta Bahkan miliaran Nah bicara UKM Yang misalnya Kalau dibantu 5 juta pun Udah dianggap Berlebihan Kan aneh Gitu loh Menurut saya Oke Udah Sampai jumpa